Ya karena di Indonesia ada 13 jenis bencana, maka otomatis informasi yang diperlukan masyarakat, termasuk langkah-langkah antisipasi yang diperlukan, juga berbeda-beda. Urusan bencana itu urusan bersama, ya pemerintah, ya masyarakat, ya dunia usaha, dan bencana itu adalah kenisayaan. Sesungguhnya peradaban bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang bersama dengan bencana yang menyebabkannya. Penyemangat inilah yang menjadi inspirasi buat kami semua. Jadi bahwa sakit bukan menjadi penghalang untuk melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara. Kami belajar bahwa beliau selalu mencoba untuk mencari semua informasi maupun data, kemudian beliau olah untuk menjadikan berita yang begitu disampaikan kepada publik. Terima kasih.